Nekat mencuri kotak amal milik sebuah masjid di wilayah desa Bagorejo, Kecamatan Serono, seorang pria asal Muncar Banyuwangi di gelandang polisi pada Kamis dini hari kemarin. Pelaku yang diketahui seorang residivis atas kasus pencurian tersebut kepegok warga saat hendak mengbobol kotak amal melalui CCTV yang terpasang di sudut masjid. Inilah DR pelaku pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Serono saat di gelandang unit reskrim Polsek Serono. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui telah melakukan tindak pencurian kotak amal di Masjid Darul Hidayah. Aksinya pun sempat rekam kamera pengawas milik masjid yang terkoneksi dengan ponsel milik pengurus Masjid Darul Hidayah. Nampak pelaku mencoba merusak kotak amal menggunakan obeng. Namun belum sempat mengambil isi dalam kotak amal, aksi pelaku sudah terendus oleh warga. Beruntung setelah mendapatkan laporan, petugas langsung mengamankan pelaku sehingga terhindar dari amukan masa. Kandit reskrim Polsek Celuring, Ipeda Oki Heru Prasetyo menuturkan, pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus pencurian dan sudah difonis oleh pengadilan. Selain di Masjid Darul Hidayah, pelaku mengaku telah mencuri lima kotak amal di masjid yang berbeda dengan nilai kerugian lebih dari 6 juta rupiah. Informasi dari masyarakat, ada seorang DR itu ya, pelaku, tersangka, sedang mencoba membuka kotak amal dengan merusak gembok yang ada di kotak amal itu sehingga masyarakat setelah memberikan informasi kepada kami, kami segera menuju ke TKP dan kami berhasil mengamankan tersangka. DR yang sudah diterapkan menjadi tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara lewat ceratan pasal tentang pencurian dengan pemberatan. Saat ini tersangka menerima ganjaran atas aksi nekatnya tersebut dan mendekam di balik ciruji Maposek Serono. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.